selamat menikmati selamat menikmati channel saya jobspeed nms dan di video kali ini saya akan memberikan ulasan mengenai jalur kabel dari e2myoji yang jumlahnya itu segini banyaknya dan di ulasan kali ini saya akan memberikan gambaran satu persatu kemana saja jalur dari kabel-kabel ini posisi soketnya nanti seperti ini seperti ini soketnya itu ada di sebelah atas masjidnya kancingan clip dari ecunya nanti masinnya seperti ini ini seumpama ini gambaran ecunya dan ini soketnya di sebelah atas seperti ini jadi pencaparannya itu bisa agak jelas ini urutan kabelnya ada tiga sap di bagian coketnya ini nanti baris yang pertama baris yang kedua sama yang ketiga gambar yang lebih celahnya seperti ini ini baris yang pertama baris yang tengah dan yang bawah lalu posisi clipnya ada di sebelah atas sama dengan yang ini masjid saya ini gambaran yang ini kabelnya warna hitam yang ini kosong yang ini pink ini hitam kosong terus pink urut urutannya seperti itu dan ini saya cuma mau memberikan penjelasan mengenai kemana saja jalur dari kabel-kabel ini karena walaupun sebagai mekanik terutama yang masih pemula mungkin masih kebingungan kemana saja jalur dari kabel-kabel di e-cum nyuci ini karena jumlahnya begitu banyak di satu baris ini ada 11 kabel ya walaupun ada yang bagian-bagian yang kosong tapi urutannya itu ada 3 sub 11 x 3 cukup bikin busing langsung saja ini saya jelaskan satu persatu kabel-kabel urut yang dari sebelah atas dulu bentar ini gambar yang lebih jelasnya warna hitam ini ke jalur bodi atau masa terus yang kedua ini kosong yang satu ini berwarna pink yang warna pink ini ke jalur ISC saya arahkan dulu gambarnya ini ini ke ISC terus habis warna pink satu lainnya lagi ada warna biru muda ini juga ke ISC sensor diteruskan dengan 65 habis biru muda ini ada putih liris merah liris merah ini ke pulser yang plus maaf tulisannya agak tidak begitu jelas tapi saya akan jelaskan satu persatu habis putih liris merah ini ini ada warna merah saya sembun dulu kabarnya ini ada warna merah ini ke aki aki yang plus jadi tidak melewati kontak langsung dari aki ini warna yang merah yang merah terus diteruskan dengan jangan soket nomor ini saya beri angka satu persatu ini angka nomor 7 jadi urutannya dari sini yang angka 7 ini ada warna hitam liris putih ini jalur ke masa juga atau body terus habis itu ada nomor 80 kosong yang ini yang satunya lagi nomor 9 ini ada hitam liris biru ini ke jalur pulser pulser yang main kalau ini tadi pulser yang plus di sebelah nomor 5 yang disini ada hitam liris biru ada pulser yang main terus habis itu kosong terus di sebelah sini ada coklat liris putih yang terakhir bagian ini 11 coklat liris putih ini ada sensor max sensor max coklat liris putih mungkin para sobat bisa screenshot kalau ingin tahu penjabarannya walaupun gambarnya kurang jelas tapi ini bisa menjadi padokan urut 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 kita beralih ke nomor yang sebelah bawah urutan pertama ini ada ada warna o-ring liris hitam o-ring liris hitam ini ke jalur injektor yang ini ke jalur injektor yang ini ke jalur injektor terus di sebelah nomor dua pasang terus nomor tiga ada warna hijau liris kuning ini saya beri tulisan yang nomor tiga hijau liris kuning ini ke ISC sensor terus nomor empat ada warna abu-abu yang ini nah ini ada bentar habis kuning eh habis hijau liris kuning tadi ada warna abu-abu yang nomor empat ini kok ISC sensor yang ini ISC sensor terus diteruskan nomor lima disebelahnya ada warna hijau muda yang ini hijau muda ini ke speed sensor yang plus speed sensor yang yang plus nomor mamah bentar tadi urutannya dari angka lima nomor enam dulu satu dua tiga empat lima nah sekarang gambar yang ini agak jelas nomor satu dua ini bagian tengah maksudnya satu dua tiga empat lima habis warna tadi hijau muda yang bawa speed sensor terus diteruskan nomor enam ini ada warna merah liris putih yang ini merah liris putih ini ke jalur output kontak dari jadi darian istilahnya kabel dari plus dari kontak yang ini nomor enam sisi bagian tengah habis itu diterus ke nomor tujuh yang ini ada warna hitam liris biru ini ke speed sensor yang main hitam liris biru yang ini hitam liris biru ini sisi bagian tengah ini kalau sebut sensor tapi yang gomen men maksudnya terus diteruskan sebelahnya nomor delapan ini ada warna biru yang ini ini ke sensor max biru nomor delapan ini ke sensor max terus diteruskan nomor sembilan kosong nomor sepuluh ini ada warna pink liris putih pink liris putih ntar agak ketutupan nomor yang s10 pink liris putih ini juga sensor max sisi bagian tengah terus nomor 11 tawarna hijau liris merah hijau liris merah ini jauh liris merah ini yang hijau liris merah tadi jalur ke EOT sensor yang plus saya berjelas kembar nya yang ini jauh liris merah EOT sensor plus nah itulah tadi yang bagian tengah urutan dari yang ke 1 sampai 11 11 bagian tengah urutan 1 sampai 11 tadi itu tadi warna orang liris hitam ini ke injector nomor 20 nomor 3 hijau liris kuning ulangi lagi yang hijau liris kuning yang ini itu sensor ISC terus bagian nomor 4 ini ada babu ini ke ISC juga nomor 5 hijau mudah ini ke speed sensor plus 05 terus diteruskan nomor 6 ada warna merah liris putih ini output dari kontak terus ke nomor 7 hitam liris biru ini ke speed sensor yang main kalau tadi nomor 5 ini hijau muda ini ke speed sensor yang plus maksudnya R11 yang ini hijau liris biru yang main terus nomor 8 warna biru ke sensor max nomor 90 10 pink liris putih ini ke sensor mark juga setiap nomor 11 hijau liris merah ini ke EOT sensor yang plus hijau liris merah yang terakhir sekarang kita mengecek yang terakhir barisan yang terakhir di bagian sebelah bawah sebelah bawah sini maksudnya percana yang ini disitu ada warna pertama ini ada warna poring yang ini goreng ini ke kuil min kuil yang min goreng yang ini terus disebelahnya ini kosong ini yang sebelahnya lagi warna biru liris hitam ini biru liris hitam bagian full palm yang min biru liris hitam nomor tiga yang ini itu ke full palm yang min ke dinamo rotak maksudnya terus disebelahnya ada nomor empat ada warna putih ini ke lampu dlc ini ada warna putih ini ke dlc maksudnya yang dlc main kan itu tiap merestart atau scan bagian ecu itu pasti menggunakan kabinan ini kalau menggunakan alat untuk riset penyeksi sama ini ini kelambu dlc terus sebelahnya lagi nomor lima kosong habis warna putih tadi ini sebelahnya ini kosong sekarang putih itu kosong bentar saya berjelas dulu bentar tadi warna putih nomor 4 1 2 3 4 warna putih terus sebelahnya ini kosong yang ini nomor 6 juga kosong yang ini terus bergeser ke sebelahnya lagi nomor 7 yang ini itu ada warna hitam liris biru itu kosensor max yang men hitam liris biru ini kosensor max yang men nomor 7 terus diteruskan nomor 8 kosong yang ini nah ini kosong terus nomor habis nomor 8 ini nomor 9 ada warna hitam liris biru karena ini warna sama ini hitam liris biru itu ke EOT sensor yang min hitam liris biru ke EOT sensor terus nomor 10 yang ini ini ada warna kuning itu sensor max sensor max sensor sensor maknor 10 habis itu yang bagian sini terakhir ini ada warna abu abu liris merah abu abu liris merah ntar ya ini ini apa bulir merah ini ke O2 sensor apa bulir semerah yang terakhir nah itulah version yang nomor terakhir tadi nomor tiga saya saya ulangi lagi di bagian yang bagian sini ini pertama ada warna pertama ada warna orang yang kekuil ntar saya berjelas gambarnya biar agak jelas warna orang ini kekuil yang ini bagian bawah pokoknya baris ketiga terus disebelahnya ini kosong terus warna biru liris hitam meretika ini ke full palm yang men biru liris hitam ini ke full palm yang terus ada warna putih nomor empat sebelahnya warna putih yang ini 1234 yang ini sebelah sini ini ke lampu dlc yang men terus disebelahnya lagi nomor 56 tadi ini sama ini ini kosong terus kan nomor 7 ada hitam liris biru yang ini hitam liris biru oh sensor max yang men terus diteruskan nomor 80 ini kosong terus display lagi ada ini itu nah gambarnya kurang jelas hitam liris biru lagi ke EOT yang men terus nomor 10 ini warna kuning ini ke sensor max terus lanjut lagi yang terakhir baris terakhir ini ada warna abu abu liris merah ini tadi ke O2 sensor kalau yang dekat kenapa itu nah itulah tadi penjabaran masalah perkapelan dari Eto Mio C kelihatannya mungkin sederhana sederhana tapi ini termasuk bikin bosing kalau belum tahu jalur-jalurnya karena tiap ada kendala di bagian pengapian langkah pertama kita harus menghapal dulu urutan dari jalur-jalur ini kita harus tahu kemana jalur kabel-kabel yang ada di Eto ini setelah tadi pada sobat-sobat semoga ini tadi bisa menjadi pasukan dan bisa bermanfaat bagi para sobat semua terutama yang masih pemula yang yang belum tahu jalur-jalur dari perkabelan Eto daripada tidak ngece entah saya besarkan untuk urutannya ini bagian bagian atasnya terus lanjut lanjut bagian bawahnya bagian tengah ini lanjut lagi bagian yang akhir pokoknya pokoknya cara pemasangannya nanti maksud saya petunjuk petunjuk dari kabelnya ini nanti ini di bagian atas ini ada tulisannya ada simbolnya Eto gambar bintang itu ntar saya tunjukkan contohnya ini di sebelah atas ini sobatnya juga di bagian atas urutannya kabel seperti ini bagian atas ini bagian tengah ini bagian bawah pin sobatnya ada di bagian atas cukup jelaskan para sobat semua ini gambar nya penampakan gambarnya ini ada sebelah roketnya di sebelah atas bentuk bentuk icin tadi nah seperti ini pokoknya ada tulisan logonya itu juga di sebelah atas jadi jangan sampai geliru ini kabel-kabelnya warna-warnanya juga sudah saya cabarkan disini cukup cukup sekian dulu para sobat semoga ini bisa menjadikan manfaat bagi para sobat semua dan bisa menjadikan jawaban apabila para sobat masih kebingungan mengenai jalur-jalur kabel dari acu miocin dan bila para sobat suka dengan channel saya jangan lupa klik like subscribe dan bunyikan loncengnya agar para sobat bisa mendapatkan notifikasi video uji aku yang selanjutnya sampai sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.